Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah Tuhan dimanapun berada, kita kembali menikmati persekutuan dalam Renungan Harian Toraya, Kamis 16 November 2023. Semoga kita semua tetap dalam keadaan suka cita dan terus berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan terus menjadi landasan perjalanan kehidupan kita, bahkan dalam menjalani kegiatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita pada hari ini. Mari kita meminta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Ya Bapak kami yang ada di dalam surga, Bapak yang penuh kuasa, Bapak yang menciptakan kami, Bapak yang terus memelihara kehidupan kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa kasihmu, rahmatmu tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Hari ini Tuhan kami terus menikmati kekuatan kesehatan yang baik, itu semata-mata karena kasihmu ya Bapak di surga. Kami akan membaca firmanmu, kami akan merenungkan firmanmu Tuhan. Namun kami datang kepadamu mengaku bahwa siapalah kami ini Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan karena dosa. Karena itu kami mohon roh kudusmu memberkati setiap kami, baik hambamu yang akan menyampaikan firmanmu maupun umat-umatmu yang akan mendengarnya. Biarlah dengan kuasa roh kudusmu kami dimampuhkan untuk memahami firmanmu, hambamu boleh dimampuhkan untuk berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Bapak di surga. Ampuni segala dosa kami Tuhan, bersabdalah kami sudah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapak di surga. Amin. Firman Tuhan dari Masmur 83 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19 Doa mohon pertolongan melawan musuh. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Zeep, seperti Zebah dan Salmunah, semua pemimpin mereka yang berkata. Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan sepertinya lah api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin firman Tuhan. Mengingat masa lalu, Umkilalai atulendu, yang akan menjadi tema renungan kita pada saat ini. Mengingat masa lalu. Apa gunanya mengingat masa lalu? Pernyataan ini Hendak memberi pesan bahwa peristiwa di masa lalu tidaklah berguna, dan hanya sekedar kisah yang sudah terjadi. Benarkah kejadian di masa lalu hanyalah sekedar kisah yang telah terjadi dan tidak memiliki arti sama sekali? Setelah Pemasmur menyampaikan rencana-rencana musuh, Pemasmur menyampaikan permohonan kepada Allah. Permohonan tersebut berisi permintaan Pemasmur agar musuh-musuh mereka dapat dikalahkan. Apa yang telah Allah perbuat di masa lalu kembali diingat oleh Pemasmur? Pemasmur bagaimana Allah melawan orang Midian, Sisera, Yabin, Ze'eb, Zebah, dan Salmur, Hingga mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditip angin. Demikianlah Allah membuat musuh-musuh mereka mendapat malu. Dersipu-sipu dan binasa, Supaya mereka tahu bahwa Allah lah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Allah masih sama seperti yang dulu, Sama dalam membela umatnya dan sama dalam melawan musuh umatnya. Tidak ada yang berubah pada diri Allah. Keyakinan demikianlah yang membuat Pemasmur menyampaikan permohonan kepada Allah untuk menolong umatnya dan membebaskannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Sebagai umat yang percaya, Kita tentu meyakini bahwa kita telah menikmati kasih Tuhan. Bukan hanya hari ini, Tetapi juga pada masa yang telah berlalu. Kita pun terus menikmati kasih Tuhan. Karena itu, ketika kita mengalami pergumulan kehidupan, Sama seperti Pemasmur, Yang mengingatkan bagaimana Allah membaskan umatnya, Demikianlah kita mengingat bahwa baik dulu, Sekarang dan sampai selamanya, Allah tetap mengasihi kita, Dan akan terus menyatakan penyertaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu. Terpuji namamu Tuhan, Kami kembali bersyukur kepadamu, Atas penyertaanmu kami boleh merenungkan firmanmu pada saat ini Tuhan. Firmanmu kembali mengingatkan kami untuk terus meyakini, Bahwa penyertaan Tuhan, Pertolongan Tuhan. Tidak ada berkesudahan dalam kehidupan ini, Baik dahulu maupun saat ini, Bahkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Ampuni kami Tuhan, Ketika kami menjalani kehidupan ini, Terkadang kami tidak mengakui keberadaan Tuhan. Kami mengecewakan hati Tuhan, Bahkan menganggap bahwa apa yang kami peroleh, Itu karena kekuatan kami sendiri. Bahkan ketika kami menjumpai pergumulan-pergumulan hidup, Kami terkadang menyelahkan engkau ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya roh kudus memampukan setiap kami untuk terus meyakini, Bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya Bapak kami dalam surga, Di tengah-tengah jemaatmu di tempat ini kami berdoa, Bersama dengan ibu pendeta, Kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap tanggung jawab pelayanan, Yang Tuhan anugerahkan, Bahkan dalam keluarga, Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik, Dalam mengangkat setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, Bersama dengan majelis gereja dan pengurus-pengurus OIG, Kiranya Tuhan terus memampukan kami semua, Untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan, Yang Tuhan sudah anugerahkan. Kami berdoa, Berdoakan setiap jemaat Tuhan, Di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, Dalam keberadaan mereka, Dalam pekerjaan mereka, Kiranya Tuhan terus menuntun, Dalam mengangkat segala tanggung jawab, Dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, Dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, Yang berdua, Engkau hiburkan yang sakit, Engkau pulihkan, Anak-anak kami Tuhan dalam pertumbuhan mereka, Dalam pendidikan mereka, Dalam masa muda mereka, Dalam mencari pekerjaan, Mencari pasangan-pasangan hidup, Kiranya Tuhan terus menyatakan kuasamu, Dan keberadaan Tuhan di tengah-tengah anak-anak kami. Bapak di dalam surga, Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Kiranya Tuhan terus memberkati, Menjauhkan dari segala mara bahaya, Dan memberkati setiap pemerintah kami, Biarlah mereka boleh menjalankan tanggung jawab itu, Sesuai dan seturut dengan kehendakmu. Terpuji namamu Tuhan, Ini doa syukur permohonan kami, Ampuni segala dosa kami, Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, Kepada Bapak di surga. Amin. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini, Selamat. Beraktifitas Tuhan memberkati kita semua. Shalom.